kemudian keadaan yang keempat yang akan kita sampaikan pada kali ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qiyamah balil insan wala nafsihi basi roh wala walko ma'adhi roh ayat 14 dan 15 yang artinya kurang lebih bahkan manusia itu mengetahui mengetahui dirinya sendiri manusia itu sangat mengetahui dirinya sendiri wala walko ma'adhi roh meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya bahkan manusia itu sangat mengetahui dirinya sendiri apa yang ada pada dirinya meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya ayat ini difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam konteksnya pada hari kiamat orang-orang musrik pada hari kiamat mereka akan berusaha atau orang kafir secara umum akan berusaha mencari udur mencari alasan untuk membenarkan kesirikannya waktu di dunia atau paling tidak dia mendapat udur agar tidak disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak dimasukkan ke neraka akan tetapi Allah berfirman dari lisan wala naksi basiroh wala wala ma'adhi roh manusia itu tahu apa yang ada pada dirinya meskipun dia mengemukakan alasan-alasan namun karena kaedah itu sifatnya umum dan ulama mengatakan ini adalah suatu kaedah untuk seseorang itu meneliti memeriksa dirinya sendiri maka kita berlakukan ayat ini juga secara umum tidak hanya keadaan orang-orang musrik ketika atau orang-orang kafir ketika di akhirat yang maknanya secara ringkas adalah bahwasannya kadang-kadang manusia itu berusaha membenarkan dirinya sendiri berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri meskipun dia tahu bahwa dia itu salah jajan-jajan dia ingerti dia ini kleru ini karena alasan gengsi atau apa dia mencoba cari apa pembenaran inilah yang dimaksud dengan kaedah ini bahkan manusia itu mengetahui dirinya sendiri meskipun dia mengungkakan alasan-alasannya suatu lain misalnya seseorang yang sedang bersengketa dalam masalah harta dengan orang lain sebenarnya dia tahu tanah itu bukan tanahnya misalnya tapi karena dia bisa lobby sana sini mungkin yang sengketanya itu tidak tahu hukum akhirnya dengan berbagai cara dimenangkan sama dia dimenangkan dia perebutan misalnya suatu harta atau suatu kuasaan maka untuk yang semacam inilah kaedah ini jadi manusia itu mengetahui dirinya sendiri sempurna dia mengungkakan alasan-alasannya dan keputusan hukum keputusan hakim itu tidak bisa menghalalkan yang haram tidak bisa menghalalkan yang haram kalau sebenarnya tanah itu bukan tanah dia meskipun dia sudah mengajukan ke pengadilan dan akhirnya menang tapi itu tidak bisa serta-merta menjadi halal tetap haram jadi itu untuk peringatan dan juga sekaligus menjelaskan sifat asal atau salah satu sifat buruk manusia yang suka mencoba-coba mencari pembenaran mencoba-coba mencari pembenaran meskipun tahu bahwasannya dia itu salah dia itu salah maka indah lah kaedah ini kita terapkan untuk diri kita sendiri sebelum kita itu bersengkita dengan saudara kita sebelum kita itu ngayal itu dengan orang lain kita lihat posisi kita kita lihat posisi kita sudah benar tidak meskipun benar bukan berarti terus boleh boleh bersengkita boleh ngayal tapi kalau seseorang apalagi kalau seseorang itu posisinya tidak mesti benar dia dalam posisi salah maka tidak boleh dia berusaha untuk membenarkan dirinya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat atau karena dia bisa mencari alasan dan orang lain tidak bisa mengumumkakan kebenarannya misalnya ada pun penerapan-penerapan yang lain misalnya seseorang yang telah mengetahui hukum suatu suatu amalan dalam agama hampir hampir ijemah para ulama misalnya atau dalilnya sudah jelas dalilnya sudah jelas maka dia tidak boleh untuk meninggalkan atau menyelisih hal itu dengan mencari-cari ilah mencari-cari alasan dalam suatu hukum ada misalnya seseorang itu mencari-cari perkataan ulama yang paling ringan yang diamalkan pokoknya dia cari fatwa cari pendapat ulama sesuai dengan keinginannya nah ini juga peringatan bagi orang-orang semacamnya meskipun banyak ulama hampir sepakat yang menilis itu adalah hilafnya syad misalnya tapi dia tetap milih yang ringan milih yang ringan dalam suatu hubung dalam agama maka ini pun tidak boleh kemudian juga termasuk penerapan dari kaedah ini tidaklah seseorang itu sibuk dengan aibnya sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain sebagaimana kota dah menaksikan ayat ini manusia itu mengetahui dirinya sendiri dia berkata jika engkau mau demi Allah engkau akan melihat dia itu seorang yang disifati seperti ini dia itu sangat mengetahui keburukan keburukan orang lain dan dosa dosanya mengurusi keburukan dan dosa orang lain dan dia lalai terhadap dosa dosanya sendiri dia lalai terhadap dosa dosanya sendiri jadi seorang muslim memperhatikan kaedah ini tidaklah dia lebih perhatian terhadap kekurangan dan dosa dosanya sendiri dibanding dengan kekurangan dan dosa dosa orang lain pun begitu kalau melihat orang lain salah memang benar-benar salah misalnya maka dia berharap kepada Allah yang pertama agar saudaranya karena manusia seburuk apapun sebagaimana dulu pernah kita sampaikan ketika menjelaskan istiadah manusia seburuk apapun itu kita masih mungkin berbuat baik kepadanya karena dia masih mungkin kembali ke kebenaran beda beda dengan setan karena setan kita tidak bisa lagi berupaya kalau manusia masih mungkin dia kembali kepada kebenaran jadi manusia sangat perhatian terhadap ayatnya sendiri kesalahan sendiri dan kalau melihat orang lain berbuat salah atau dosa dia ingin agar saudaranya itu kembali lagi bertobat dan juga dia memohon kepada Allah agar hatinya diteguhkan dibawakan oleh Allah agar tidak menyimpan dari kebenaran yang telah diikuti dan telah disepakati oleh para ulama yang terdahulu maupun yang belakangan juga diantara penerapan kaedah ini mendalam seseorang itu tidak terpengaruh oleh pujian dan celahan manusia tidak terpengaruh oleh pujian dan celahan karena dia tahu dirinya sendiri mau dipuji orang sendiri apapun dia mengetahui kalau dia itu memang banyak dosanya banyak airnya jadi tidak terlera dengan pujian orang lain ada orang memuji sebaik apapun dia lebih tahu tentang dirinya sendiri tidak boleh terpengaruh oleh pujian orang lain dan juga sebagainya mau dicelah manusia seburuk apapun maka dia tidak usah sedih tidak usah sedih karena sebenarnya pujian atau celahan manusia itu tidak akan bermanfaat baginya dia lebih tahu apa yang ada pada dirinya sendiri dibanding orang lain dan para nabi pun seperti itu para nabi mereka mengakui kesalahan kesalahannya sebagaimana nabi adam dan ibunda hawa berkata kola robbanatulam na usana wa ilam takfudulana watarhamna lanakunan nam nal khasirin keduanya berkata yaitu nabi adam dan hawa wahai rob kami kami telah mendolimi diri kami sendiri jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami dan tidak merokmati kami sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi jadi faedahnya disini adalah nabi adam dan hawa mengakui kedoliman yang mereka lakukan terhadap dirinya sendiri namun saya katakan kepada bapak ibu sekalian Allah subhanahu berfirman seperti itu jadi menjelaskan ataupun memfirmankan tentang kesalahan nabi adam dan hawa namun kita tidak boleh menjelaskan nabi adam dan hawa sebagaimana kita juga tidak boleh menjelaskan orang tua kita sendiri kalau berbuat salah kadang-kadang anak melihat orang tuanya berbuat salah tidak boleh menjelaskan apalagi ini orang tua kita yang pertama nabi adam dan hawa tidak boleh menjelaskan nabi adam dan hawa dan juga pun dalam menceritakan kesalahan adam dan hawa itu dengan adab dengan etika Tidak Seperti menceritakan Kesalahan Penjahat Dan juga Nabi Nuh A.S Pun mengakui Pernah berbuat kesalahan Maksudnya disini adalah Ketika terjadi banjir besar Nabi Nuh itu kan Anaknya yang satu Alisjarah menyebutkan Nuh itu mempunyai anak 4 Yang satu yang bernama Kanan tidak mau beriman Dia tidak mau naik ke kapal Tapi kanan ini Juga tidak bersama orang-orang musrik Kalau menceritakan Di tempat yang terpisah Oleh karena itu Nabi Nuh Sempat menyangka Sempat mengira Bahwa anaknya ini beriman Karena dia Tidak bersama orang-orang musrik Oleh karena itu Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa sepertinya Anaknya itu termasuk keluarganya Tapi Allah menjawab Dia tidak termasuk Dia mengamalkan amalan yang tidak soleh Oleh karena itu Nabi Nuh mengakui Kesalahannya tersebut Karena telah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan pertolongan Pada anaknya tersebut Jadi jangan dikira Anaknya itu bersama orang-orang musrik Lalu Nabi Nuh memohon kepada Allah Tidak Jadi anaknya itu berada di tempat Tersendiri Sehingga Nabi Nuh sempat menyangka Bahwasannya anaknya itu Mau beriman Ada pun anaknya Nabi Nuh yang tiga Itu yang beriman Dan itulah yang keturunannya Tekal Sampai sekarang Jadi untuk keturunan yang lain Tidak tekal ya Meskipun yang bersama Nabi Nuh itu Ada selain anaknya yang tiga itu Banyak Tapi yang keturunannya masih Sampai sekarang itu Cuma anak-anak Nabi Nuh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wajalah Nabi Riyatahu Bumul Bakin Dan kami jadikan Duri Riyatahu Keturunan Nuh Bumul Bakin Itulah yang Yang Tetap ada Oleh karena itu Nabi Nuh dinamakan dengan Bapak kedua Karena manusia yang setelah Nya itu Cuma anak-anak keturunan dari Nabi Nuh Atau dari anak laki-laki Nabi Nuh Kemudian juga Nabi Musa A.S. pernah berdoa Rabbi ini Dalam kunaksi Fakirli Fagofarullah Inna huwal gawpur Rahim Wahai Tuhan ku Sesungguhnya aku telah Mendolimi diriku sendiri Maka ampunilah aku Fagofarullah Maka Allah mengampuninya Inna huwal gawpur Rahim Sesungguhnya Dia Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang Jadi Nabi Musa A.S. Pernah Membantu Kaumnya Ketika dia Sedang berkelahi Sama Salah seorang Dari kaumnya Firaun Dipukul Orang itu Sekali pukul Langsung meninggal Langsung mati Itu pun Nanti Di akhirat Nabi Musa Itu takut Pada Allah S.W.T. Tentang hal itu Padahal Dengan catatan Dengan catatan Pertama Nabi Musa Itu tidak sengaja Kedua Yang dibunuh ini Orang musrik Orang kafir Yang ketiga Sedang berkelahi Dengan Kaumnya Nabi Musa Itu pun Nabi Musa Ketakutan Bagaimana lagi Kalau seseorang itu Dengan sengaja Bunuh orang lain Yang dibunuh Orang islam lagi Maka Lebih Dasyat lagi Balasan dari Allah S.W.T. Nabi Musa Saja yang Tidak sengaja Yang dibunuh Itu pun Orang kafir Sedang berkelahi Dengan orang Kaumnya Bagi Israel Itu pun Nabi Musa Sangat ketakutan Pada hari kiamat Sehingga beliau Tidak berani Memintakan Syafat Untuk Orang-orang Yang sedang ada Di Masyar Nah itu Kayaknya Yang kita sampaikan Pada kesempatan Kali ini Yaitu Dari surah Ayat 14 Dan 15 Yang artinya Kurang lebih Manusia itu Mengetahui dunia Sendiri Meskipun Dia Membukakan Alasan-alasannya Dan Terlebih lagi Pada hari kiamat Seseorang itu Akan tahu Bahwasannya Dulu itu Dia berbuat dosa Berbuat salah Di dunia Itu memang Karena Dia yang sendiri Kesalahan dia Meskipun Dia Mau udur Bagaimanapun Mau mencari Alasan Seperti apapun Tetap Dia itu Lebih mengetahui Dirinya sendiri Pemurut Apa Terima kasih Terima kasih